Jasad Karmiyati, ibu rumah tangga yang ditemukan tewas di rumahnya di Bogor, dimakamkan di kampung halamannya di Ngawi, Jawa Timur. Karmiyati diduga tewas dibunuh suaminya. Setelah disemayamkan di rumah duka, Jasad Karmiyati langsung dibawa ke pemakaman tidak jauh dari rumahnya di desa Kedung Putri, Ngawi, Jawa Timur. Pemakaman korban turut dihadiri kerabat dan tetangga. Menurut salah satu keluarga, korban sudah lebih dari 30 tahun tinggal di Bogor bersama suami dan kedua anaknya. Korban terakhir kali pulang kampung sebulan lalu seorang diri tanpa menunjukkan kejanggalan kondisi rumah tangganya. Satu bulan lalu, ada hal yang disampaikan dengan keluarga waktu itu, Pak? Tidak ada. Kondisinya saat itu sehat saja? Alhamdulillah, tidak ada halangan bapak. Sendiri apa dengan putranya? Jangan lupa untuk mencari.